Well guys, kembali lagi bersama saya Yosefina di channel kami Top Komodo. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang turgai. Ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang turgai. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Yang kedua adalah skill atau keterampilan. Dan yang ketiga adalah attitude atau sikap. Baik teman-teman, dalam video kali ini kami akan khusus membahas tentang salah satu dari kompetensi tersebut, yaitu tentang knowledge atau pengetahuan. Baiklah teman-teman, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang turgai. Yang pertama adalah pengetahuan tentang bahasa. Tentunya dalam hal ini adalah bahasa yang digunakan oleh wisatawan yang akan di-handle. Entah itu bahasa Inggris, bahasa Spanyol, ataupun bahasa Indonesia. Tentunya sebelum melaksanakan sebuah tur, seorang turgai harus mempersiapkan dirinya dengan kemampuannya berbahasa. Sehingga apapun yang akan dia sampaikan dapat dimengerti oleh wisatawan yang dia-handle. Yang berikut adalah pengetahuan tentang obyek wisata yang akan digunjungi. Lalu apa saja yang berkaitan dengan pengetahuan tentang obyek wisata? Yang pertama adalah tentang aksesibilitas. Aksesibilitas ini menyangkut bagaimana kita bisa mencapai tempat wisata tersebut. Kendaraan apa yang bisa digunakan dan bagaimana kondisi jalan menuju ke tempat wisata tersebut. Lalu yang berikut adalah menyangkut fasilitas. Kita perlu menjelaskan atau memberikan informasi kepada wisatawan fasilitas apa saja yang tersedia di sana, atau apakah mungkin ada fasilitas yang tidak tersedia di sana. Sehingga wisatawan dapat mempersiapkan diri mereka sebelum menuju ke tempat wisata tersebut. Lalu yang berikut adalah tentang ketertarikan khusus dari obyek wisata tersebut. Misalnya apakah itu sebuah obyek wisata berupa bangunan bersejarah. Lalu saja kita harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang sejarah dari tempat itu, tentang cerita legendanya, ataupun apa hubungannya dengan kehidupan masyarakat setempat. Lalu misalnya itu adalah sebuah wisata alam, kita harus memberitahukan itu wisata alam apa, wisata alam laut kah atau gunung kah. Lalu ketika misalnya itu adalah wisata alam laut atau wisata alam gunung, flora dan fauna yang hidup di sana, kita harus mengetahui semua informasi tentang itu, teman-teman. Pengetahuan selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang turgait adalah pengetahuan tentang bagaimana cara memberikan komentar atau penjelasan kepada wisatawan yang di handle. Oke teman-teman, ini salah satu hal yang paling penting juga, bahwa kita harus memiliki pengetahuan bagaimana cara kita menyampaikan informasi kepada wisatawan. Tentunya dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, teman-teman. Yang pertama adalah ketika kita berbicara, kita tidak perlu harus menggunakan suara yang terlalu keras. Intinya bahwa suara kita dapat didengar dan bahasa kita dapat dimengerti. Sampaikan dengan santai, dengan perlahan tetapi jelas. Dan hal yang penting pula yang harus diperhatikan dalam memberikan penjelasan kepada wisatawan adalah jangan sampai kita terkesan mendikte seperti seorang guru kepada muridnya. Karena kita harus ingat bahwa wisatawan itu tujuan utamanya untuk berlibur. Jadi kita harus memberikan penjelasan dengan santai sehingga mereka merasa nyaman. Lalu yang berikut adalah pengetahuan lintas budaya. Jadi dalam hal ini, bukan hanya menguasai tentang budaya kita sendiri, kita juga harus menguasai atau mengetahui tentang budaya wisatawan yang akan kita handle. Karena dalam hal ini, kita akan berfungsi sebagai penengah, yaitu penengah antara wisatawan dan masyarakat lokal yang berada di sekitar obyek wisata. Jadi kita juga perlu menjelaskan kepada wisatawan tentang budaya kita di sini, budaya kita di Indonesia, begitu banyak tradisi dan istiadat yang harus dipatuhi. Jadi wisatawan juga bisa mengetahui apa yang mereka boleh lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan selama mereka berada di obyek wisata tersebut. Oke, yang berikut adalah pengetahuan tentang update berita lokal maupun global, terutama tentang kondisi atau keadaan lingkungan. Oke, teman-teman, saya mengambil salah satu contoh. Misalnya kita melaksanakan sebuah tur di musim hujan. Jadi penting sekali buat kita untuk selalu mendapatkan informasi update tentang keadaan cuaca atau tentang curah hujan. Sehingga mungkin saja cuaca yang tidak baik atau curah hujan yang sangat lebat, itu menyebabkan terjadinya kerusakan jalan ataupun longsor, sehingga mungkin itu dapat berpengaruh dengan pelaksanaan tur yang akan kita lakukan. Jadi update informasi itu sangat penting bagi seorang wisatawan. Selanjutnya, teman-teman, pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang tur gaid, yaitu pengetahuan tentang perilaku dan sikap dasar manusia. Baiklah, teman-teman, berbicara tentang perilaku atau sikap dasar manusia, Sebenarnya bukan hanya bagi seorang tur gaid. Siapapun kita, tentunya dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, kita membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik. Jadi berkaitan dengan tur gaid, berperilakulah dengan baik dan sopan, sehingga kita dapat menciptakan hubungan yang baik dan harmonis dengan wisatawan. Intinya bahwa kita memberikan pelayanan yang baik dengan sikap dan juga tutup kata kita yang baik. Sehingga wisatawan merasa nyaman, merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan selama perjalanan wisata tersebut. Lalu pengetahuan selanjutnya yang harus diketahui oleh seorang tur gaid adalah pengetahuan tentang bagaimana memberikan jawaban atau respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh wisatawan. Baik teman-teman, hal yang pertama yang harus kita lakukan sebelum menjawab pertanyaan dari wisatawan, yaitu kita harus mendengarkan pertanyaan tersebut dengan rasa simpati dan juga dengan tenang. Sehingga kita dapat mengerti apa inti dari pertanyaan yang diajukan oleh wisatawan tersebut. Lalu kita akan mencoba untuk menjawabnya dengan jelas dan tepat dan juga akurat. Lalu ketika misalnya kita menemukan situasi bahwa kita tidak dapat atau kita tidak memiliki pengetahuan tentang pertanyaan yang diajukan. Ada beberapa solusi yang kami tawarkan berdasarkan pengalaman kami teman-teman. Ketika misalnya pertanyaan itu tidak bisa kita jawab, yang pertama adalah dengan cara melempar pertanyaan tersebut ke peserta tur lainnya. Mungkin ada di antara mereka yang mengetahuinya. Atau solusi yang kedua adalah dengan meminta waktu kepada wisatawan untuk menemukan atau mencari informasi yang akurat tentang pertanyaan yang mereka ajukan. Baiklah teman-teman, I need to clarify. Untuk solusi pertama yang kami tawarkan, baiknya atau tepatnya digunakan ketika yang menjadi topik pertanyaan berkaitan dengan isu-isu umum. Misalnya menyangkut ilmu pengetahuan umum atau hal lain yang mungkin sudah dipublikasikan melalui media. Sehingga ada kemungkinan bahwa salah satu atau beberapa peserta tur mungkin sudah mengetahui tentang informasi tersebut. Tetapi, jika topik pertanyaan berkaitan dengan isu lokal, misalnya tentang masyarakat lokal atau tentang objek wisata yang dikunjungi, kami lebih menyarankan untuk menggunakan solusi yang kedua, yaitu meminta waktu untuk mencari tahu jawaban yang tepat dan akurat tentang hal tersebut. Jadi, satu catatan penting yang harus kita ingat bahwa kita tidak boleh berbohong atau kita tidak boleh memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan tersebut, padahal kita tidak memiliki pengetahuan apa-apa tentang itu. Karena dalam hal ini, menurut pengalaman kami, ada juga wisatawan yang memberikan pertanyaan itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi mereka hanya ingin memastikan apa yang mereka ketahui atau apa yang mereka baca di buku itu memang betul-betul seperti itu adanya. Mereka ingin mendengarkan langsung dari kita sebagai orang lokal yang berada di sekitar daerah di mana objek wisata itu berada. Karena itu bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Misalnya, ada salah seorang wisatawan di situ yang mengetahui jawaban atau informasi tentang pertanyaan tersebut, lalu kita memaksakan diri untuk memberikan respon atau jawaban kita, ternyata jawaban tersebut adalah salah. Itu akan bisa memberikan kesan atau image yang tidak bagus tentang kita. Oke guys, sekian dulu informasi yang kami share kali ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi kalian semua. Kami juga ingin tahu pendapat kalian. Please like and comment di bawah. Subscribe and share linknya ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa pula klik lonceng di sebelah kanan subscribe agar kalian mendapat notifikasi saat kami upload video baru. Thank you so much for watching guys. Stay safe and healthy. Terima kasih telah menonton!